Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kaladiwa, Me Before You. Sebuah drama romantis yang dirilis pada tahun 2016 dan film ini menceritakan tentang kisah cinta tidak biasa antara Will yang menderita lumpuh akibat kecelakaan dan Lou yang awalnya membenci sikap sinis Will tapi akhirnya malah jatuh cinta padanya. Bagaimanakah kisah romantisnya film ini? Dan inilah dia, Me Before You. Film, diawali dengan menampilkan seorang cowok keren yang bernama Will Traynor. Seorang pemuda metropolitan yang tampan, mapan, dan memiliki kekasih yang cantik bernama Alicia. Ia aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan mencintai apa yang dimilikinya. Tapi semua itu hilang dalam sekejap saat dia mengalami kecelakaan. Suatu pagi, Will hendak berangkat kerja. Cuaca kala itu sangat tidak bersahabat dan cukup hujan deras. Ia pun memutuskan untuk naik taksi ke kantor. Ia berjalan tergesa-gesa sambil menelpon. Tanpa sengaja ia melihat sebuah taksi berhenti di seberang jalan. Ia pun berusaha mendekati taksi tersebut. Dia berjalan tanpa menoleh hingga tidak menyadari ada sepeda motor yang melintas. Dan akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang merenggut segalanya darinya. Dua tahun berlalu, sejak kecelakaan yang mengenaskan itu. Di tempat lain, terlihat seorang gadis desa yang cantik dan polos. Ia merasa sedih ketika bosnya memberikan amplop gajinya yang terakhir. Padahal selama enam tahun, dia selalu bekerja dengan baik dan melayani para pembeli dengan ramah. Gadis yang bernama Lou itu pulang dengan gontai dan menceritakan semuanya pada keluarga yang saat makan bersama. Ayah Lou sangat menyesalkan kejadian itu. Karena keluarga mereka sangat bergantung pada gaji Lou. Namun ibunya meyakinkan putrinya agar tabah menghadapi cobaan tersebut. Karena dia yakin, Lou akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lou pun curhat kepada Patrick. Patrick menyarankan agar Lou pergi ke pusat lawangan pekerjaan. Dia meyakinkan pada Lou, jika orang yang sukses pasti tahu jalan untuk bangkit dari keterburukan. Dengan bercanda, Patrick membujuk bahwa Lou tidak perlu khawatir dengan biaya liburan mereka. Karena dia yang akan membayar semuanya. Dan Lou pun hanya menanggapinya dengan tersenyum tipis. Keesokan harinya, Lou pergi menemui seorang makelor pekerjaan dan meminta dicarikan pekerjaan yang cocok untuknya. Tapi anehnya, Lou selalu menolak setiap kali ditawari jenis pekerjaan yang dirasanya kurang pas untuk Lou. Pria tersebut sempat merasa agak kesal karena Lou terus menolak. Tapi ia tidak tega melihat wajah Lou yang terlihat cemas. Dia pun mencoba mencari kembali data pekerjaan di layar komputernya dan beruntungnya ada sebuah pekerjaan yang baru masuk, yaitu merawat pria yang lumpuh. Lou tersenyum senang saat mengetahui bahwa lokasinya tidak jauh dari rumah Lou, bergeji besar, dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Tapi syaratnya, Lou harus berpakaian rapi. Lou pun merasa tidak keberatan meskipun dalam kontrak tersebut tertulis bahwa pekerjaan ini hanya untuk 6 bulan ke depan. Karena tidak memiliki baju rapi, Lou pun mengenakan baju lama milik ibunya. Awalnya, Lou enggan dan merasa aneh saat harus mengenakan pakaian lama tersebut. Tapi ibunya meyakinkan bahwa Lou sangat cantik mengenakan baju tersebut. Akhirnya, Lou pergi ke rumah penyedia kerja tersebut. Di halaman rumah itu, Lou langsung disambut oleh Camilla, si pemilik rumah, dan mengajaknya masuk ke dalam rumah itu. Camilla langsung interview Lou dan menanyakan apa saja keahlian Lou. Lou yang sangat gugup menjelaskan dirinya yang minim pengalaman itu pun tak sadar jika rok pendek yang sobek. Untuk menutupi rasa malunya, Lou menutupi bagian pahanya dengan jaket yang ia kenakan. Camilla agak kecewa karena Lou tidak punya keahlian apapun. Lagi pula, menurutnya Lou terlalu banyak bicara. Bahkan Camilla semakin ilfeel saat Lou menebak bahwa ia akan merawat suaminya. Camilla pun menjelaskan jika yang akan dirawat oleh Lou bukan suaminya, melainkan putranya. Camilla menjelaskan bahwa putranya lumpuh setelah mengalami kecelakaan dua tahun yang lalu. Saat itulah, Steven muncul, yaitu suami Camilla yang menyapa Lou dengan ramah. Setelah suaminya pergi, Camilla bertanya kembali apakah Lou benar-benar serius ingin bekerja? Dan tentu saja Lou sangat menginginkannya. Ia pun berusaha meyakinkan Camilla bahwa dirinya memang tidak memiliki keahlian khusus merawat orang lumpuh, tetapi dia sanggup belajar dengan giah dan tidak mudah menyerah. Camilla lalu memberi arahan kepada Lou apa saja yang harus dilakukan selama ia bekerja di rumah itu. Lou mendapat kontrak selama enam bulan dalam pekerjaan ini. Dan Camilla berharap Lou bisa memberikan yang terbaik karena sudah ada lima orang yang pernah melamar sebelum Lou. Dan mereka semua mengundurkan diri setelah bekerja beberapa hari di rumah tersebut. Satu lagi syarat yang diminta oleh Camilla yaitu Lou harus berpakaian tertutup. Dia kemudian mengajak Lou ke sebuah ruangan. Akhirnya Lou bertemu dengan Will. Namun, Will sengaja bertingkah aneh. Yang hal itu tentu membuat Lou sedikit kaget. Camilla langsung menegur putranya dan Will hanya tersenyum malas. Lou juga diperkenalkan pada Nathan yang telah mengurus kebutuhan medis Will selama dua tahun terakhir. Kemudian, Lou pulang ke rumah dengan langkah ringan dan dia mengabarkan berita bagus kepada keluarganya. Mereka pun sangat senang mendengar Lou telah bekerja kembali. Terutama ayahnya karena kini ada yang membantunya membiayai kebutuhan keluarganya. Keesokan harinya, Lou berangkat kerja yang pertama kali. Tapi sikap Will sangat dingin dan Lou segera menyingkir ke dapur. Nathan menyapanya dengan ramah, lalu ia segera menunjukkan lemari obat dan jelaskan obat apa saja yang harus dikonsumsi oleh Will. Hal itu membuat Lou kerepotan menghafalnya, tapi Nathan menghiburnya dan mengatakan kalau dirinya sudah membuat catatan daftar obat agar mudah diingat. Lou kemudian bertanya, bagaimana jika Will membutuhkan sesuatu? Dan Nathan menjelaskan bahwa kita tidak perlu mengurus kebutuhan fisik Will. Hal itu membuat Lou heran, apa sebenarnya tugasnya? Untuk apa dia dipekerjakan di sini? Nathan pun hanya tersenyum dan dia bilang kalau tugas itu hanyalah menyembangati Will. Awalnya Lou bersemangat, tapi dia mulai kecewa karena saat dia menyapa dan ingin mengajak ngobrol, Will selalu bersikap kasar dan dingin. Will justru meminta Lou agar tidak terlalu banyak bicara saat berada di dekatnya. Akhirnya, Lou mencoba mengisi waktu luangnya dengan membaca semua petunjuk yang diberikan oleh Nathan. Setiap hari, Lou terus berusaha menyapa dan mengajak Will ngobrol, tetapi selalu mendapatkan respon yang sama, yaitu Will mengacuh kainya. Lou pun curhat kepada Trina, adiknya, tapi adiknya malah bersimpati pada Will dan mengatakan bahwa itu mungkin salah satu cara untuk mengetahui apakah orang itu tulus dan peduli padanya. Lou mengeluh bahwa dirinya sudah tidak petah dan ingin berhenti, tapi Trina melerangnya karena Trina berencana untuk kuliah sehingga Lou harus tetap bekerja, agar bisa membantu keuangan keluarganya. Lou pun agak kesal, tapi tak bisa berbuat banyak karena dia mencintai adik dan keluarganya. Pagi itu, Camilla menunggu Lou di dapur dan berkata bahwa akan ada tamu yang datang untuk Will, yaitu mantan pacarnya dan sahabatnya. Camilla agak sedikit kesal karena dia merasa tidak suka dengan tamunya. Kedua orang ini adalah Alicia, yaitu mantan pacar Will, dan Rupert, yaitu sahabat Will. Pertemuan mereka terasa hambar, keduanya tampak gugup saat bicara saat Will menatap dingin ke arah mereka. Rupanya mereka berdua sekarang telah berpacaran. Tentu saja, hal ini membuat Will kesal dan marah karena mengetahui bahwa mantan pacarnya sekarang berpacaran dengan sahabatnya. Mereka pun berubur-ubur pamitan, dan Lou yang sengaja bersembunyi di balik dinding langsung menghampiri dan membantu Alicia memakaikan jaketnya. Alicia mengeluh bahwa dirinya sudah lelah menghadapi Will yang berubah dingin dan menjauhinya selama berbulan-bulan. Alicia pun menasah hati Lou bahwa Lou hanya bisa menolong orang yang punya keinginan untuk berubah. Tak ada yang bisa dilakukan kepada orang keras kepala seperti Will. Setelah mereka pergi, Lou melihat Will menghancurkan foto-foto yang ada di atas meja dengan perasaan yang marah. Will menatap tajam ke arah Lou saat gadis itu melihat dia dengan wajah cemas. Ia meminta Will pergi ke kamarnya, sementara dirinya akan membersihkan pecahan kacanya. Lou menceritakan perselingkuhan itu kepada pacarnya yaitu Patrick. Tapi Patrick malah membela Alicia dan berkata tidak seorang pun yang tahan pada orang cacat seperti Will. Patrick pun bertanya, apakah Lou tetap cinta jika dirinya cacat seperti Will? Dan dengan nada tegal, selalu mengatakan kalau pasti akan tetap cinta padanya. Patrick pun mengalah dan mengatakan bahwa mungkin Will hanya tidak ingin dikasihani karena kelumpuhannya. Will marah saat melihat Lou sedang asyuk memperbaiki figura yang rusak. Dia bilang kalau dirinya sengaja menghancurkannya. Will berkata bahwa Lou tidak perlu mencampuri urusannya dan menyarankan agar Lou menjauhinya. Kalau perlu, dia akan memecatnya karena dia tidak suka pada Lou. Lou pun membantah bahwa Will bukan macikannya. Camilla lah yang mempekerjakannya, dan selama Camilla tidak memecatnya maka Lou tetap akan datang ke rumahnya. Lou balik menatap marah ke arah Will dan mengatakan bahwa dia bersikeras untuk pekerja, bukan karena dia peduli atau ingin berteman dengan Will, tapi karena dia sangat membutuhkan uang. Will sangat tergejut mendengar pengakuan Lou. Selama dua tahun ini, belum ada orang yang berbicara tegas seperti itu kepadanya. Akhirnya, Will mengalah dan meminta Lou menyimpan foto-foto itu ke dalam lemari. Sejak saat itu, hubungan mereka berlangsung membaik dan Will mulai membuka dirinya untuk Lou. Will pun tidak segan untuk mengajak Lou menonton film sambil sesekali melirik ke arah Lou. Bahkan mereka saling bertukar argumen tentang jalan cerita di film tersebut. Esoknya, Will mengajak Lou untuk berjalan-jalan di halaman sambil Asyuk mengobrol. Camilla yang tidak sengaja melihat melalui jendela merasa senang dan puas dengan kerja Lou. Nathan yang datang untuk mengontrol kondisi Will pun langsung memuji. Dia bilang jika hari ini mood Will sedang bagus dan senang dengan perubahan itu. Bahkan, Lou ikut pergi ke rumah sakit untuk menemani Will yang sedang kontrol rutin. Saat menunggu, Lou memanfaatkan waktu dengan berdiskusi tentang penyakit Will. Nathan menjelaskan bahwa Will mendarita cedera tulang belakang, mengakibatkan dirinya lumpuh, mulai dada hingga kakinya. Dan penyakitnya ini tidak dapat disembuhkan. Bahkan, semua obat tebatan dan perawatan rutin itu hanyalah untuk mengurangi rasa sakit saja, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Suatu pagi, salju turun dengan lobatnya. Lou bertemu dengan Stephen yang sedang tergesa-gesa untuk pergi. Sementara Camilla juga sedang ada urusan di luar. Stephen pun bertanya apakah Lou tidak keberatan bila tinggal sendiri ya? Dan Lou meyakinkan Stephen bahwa dirinya akan baik-baik saja. Tetapi Lou mendapat Will yang tampak kesakitan. Lou pun berusaha menelpon Stephen dan Nathan. Tapi tampaknya mereka sedang sibuk. Beberapa saat kemudian, Nathan datang dan langsung menuju kamar Will. Nathan langsung menegur Lou karena melihat Will yang berkeringat. Padahal tubuh Will harus selalu kering. Lou pun bingung dan hanya diam. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun perlahan kondisi Will membaik, Nathan pun pamit pulang saat Will telah terlelap. Sambil menunggu Will tertidur, Lou pun membuka laptop dan melihat video kejutan ulang tahun dari teman-teman Will. Mereka menggambarkan Will sebagai orang hebat dan mahir dalam berbagai kegiatan olahraga. Saat itu Lou tersenyum sendiri menonton video itu. Tiba-tiba Will terbangun. Lou pun menghampiri Will dan memintanya untuk istirahat. Tapi saat Lou hundak keluar kamar, Will mencegahnya dan justru meminta Lou untuk bercerita apa saja. Akhirnya, Lou bercerita bahwa saat dirinya masih kecil dan mengalami mimpi buruk, ayahnya akan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Lou pun mempraktikan lagu yang sering dinyanyikan ayahnya. Dan hal itu secara tidak terduga mampu membuat Will tersenyum bahagia. Pagi harinya, kondisi Will sudah sehat dan cuaca juga cukup cerah. Saat Will dan Lou sedang ngobrol di halaman, Will bertanya tentang cara berpakaian Lou yang cukup mencolok. Lou pun bercerita bahwa dirinya sebenarnya punya mimpi untuk melanjutkan sekolah model fashion. Tetapi terpaksa mengubur mimpinya karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Will pun mencoba menyemangati Lou agar mencoba untuk pergi keliling dunia. Karena dunia luar itu sangat indah dan banyak hal baru yang bisa Lou pelajari darinya. Lou pun mencoba mengalihkan pembicaraan dan bilang kalau Will sudah saatnya bercukur. Dan tanpa diduga, Will pun mengizinkan Lou untuk mencukur rambutnya. Lou tidak sengaja mendengar pertengkaran Camilla dan Stephen tentang keinginan Will untuk mengakhiri hidupnya melalui Dignitas. Dignitas merupakan sebuah organisasi mengatur bunuh diri yang berlokasi di Swiss. Biasanya, hal ini dilakukan kepada pasien yang mengalami penyakit yang susah sembuh. Camilla jelas tidak setuju. Tapi Stephen membujuknya karena dia bisa mengerti perasaan putranya yang selalu merasakan kesakitan. Mereka harus menghormati keputusan Will yang telah setuju menunda keputusannya selama 6 bulan saja. Inilah penyebabnya mengapa perawatan yang dibutuhkan hanya 6 bulan. Camilla bersikeras bahwa dirinya harus bisa mengubah keputusan putranya. Tapi Stephen justru tidak yakin bahwa Lou bisa memengaruhi keputusan Will. Lou yang mendengar semua itu tentu saja merasa shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak mencoba untuk membantu, Camilla. Dia menurut itu. Anda tahu itu. Saya hanya setuju untuk kita mempunyai 6 bulan untuk mengubah keputusan. Saya tidak boleh percaya. Freedom. Kita semua setuju dengan itu. Not the specifics. Jesus. Dan Anda pikirkan yang cantik bekerja akan melakukan itu? Lu curhat kepada Trina, adiknya. Lu berniat keluar dari pekerjaannya karena dia merasa hanya dijadikan alat saja. Tentu saja Trina tidak setuju. Dia menyarankan bahwa Lou harus tetap bisa menunjukkan bahwa hidup itu indah dan banyak hal yang bisa dilakukan. Lou harus bisa berbuat sesuatu yang spesial agar bisa meyakinkan Will untuk melupakan keinginannya akan bunuh diri. Lou mulai mempelajari berbagai hal inspiratif tentang orang-orang cacat yang masih bisa berprestasi dan punya semangat hidup. Lou juga mencari kegiatan apa saja yang sekiranya masih bisa dilakukan oleh Will dengan Camilla dan Seven. Camilla sangat tidak setuju dengan alasan selama 2 tahun ini Will tidak pernah keluar rumah dan bertemu dengan orang asing. Namun, Steven justru mendukung ide Lou dan berharap Lou bisa membantu putranya. Akhirnya, Lou, Will, dan Nathan pergi berlibur. Mereka menginap di hotel mewah yang terletak di dekat pantai. Lou sangat menikmati liburannya dan dia pun senang karena Will juga merasakan hal yang sama. Suatu malam, hujan deras dan petir yang menyambar. Lou yang berniat menutup semua jendela justru dilarang oleh Will dengan alasan ia ingin menikmati semuanya. Will juga meminta Lou untuk menemaninya. Tanpa sungkan, Lou yang tengah berbunga-bunga itu pun mendekati Will. Lou yang mulai menyadari perasaan cintanya pun merasa senang karena Will tidak menolak dirinya. Pada malam terakhir liburan mereka, Lou menyatakan bahwa dia petah dan tidak ingin pulang. Tapi Will tampak sedih seolah ingin mengatakan sesuatu. Lou menjelaskan bahwa sejak awal dirinya sudah tahu tentang Swiss, yaitu tentang keputusan Will untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia yakin semua akan baik-baik saja. Dia pun juga yakin bahwa Will pasti akan berubah pikiran setelah tahu bahwa Lou mencintainya. Will pun dengan jujur mengatakan bahwa waktu yang mereka habiskan bersama terasa sangat spesial. Tapi hal itu tidak bisa mengubah keputusannya ke Swiss untuk bunuh diri. Karena Will beralasan jika Lou tetap bersamanya, maka hal itu akan membuat mereka berdua tersiksa. Will bersikeras dengan keputusannya dan menantang Lou jika memang ia mencintainya, maka ia harus bersedia menemaninya ke Swiss untuk melakukan suntik mati. Lou menjadi marah dan kecewa. Dia mengira Will akan mempertimbangkan perasaannya. Tapi ternyata Lou salah. Dan ia pun merasa menyesal telah menerima tawaran Camilla untuk bekerja di sana. Sepanjang perjalanan pulang, baik Lou, Nathan, dan Will hanya diam. Seolah tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di bandara, Camilla dan Steven menjemput mereka dan merasa senang melihat putranya kembali. Dan Steven mengajak mereka untuk makan di restoran, tapi Lou menolak. Camilla mengejar Lou dan ia menjelaskan bahwa Camilla tidak perlu membayarnya karena dia telah gagal mengubah keputusan Will. Camilla pun langsung lemas dalam pelukan Steven. Lou kembali ke rumah dan langsung menangis dalam pelukan terina. Lou pun menceritakan semuanya kepada keluarganya saat makan bersama. Mereka tampak kesal dan tidak mengerti dengan Will dan kedua orang tuanya. Ayahnya juga melarang Lou untuk ikut ambil bagian karena itu sama saja dengan pembunuhan. Sejak saat itu, Lou menjadi pendiam dan sering melamun. Bahkan terkadang, Lou menangis sendiri di kamarnya. Ayahnya mencoba menghibur dan mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengubah pendirian seseorang tanpa ada keinginan berubah dalam diri orang itu. Itulah yang terjadi pada Will. Ayahnya menyarankan agar mereka bukan malah menjauhinya. Ayahnya juga mengabarkan bahwa mereka sudah berangkat ke Swiss dan Lou masih punya waktu untuk menghubungi mereka. Akhirnya, Lou pergi dengan diantara oleh Trina. Lou sampai di sebuah klinik tapi lebih menyerupai rumah peristirahatan yang luas. Dia disambut oleh seorang wanita dan mengatakan bahwa mereka sudah menunggu kedatangan Lou. Will sedang berbaring ditemani oleh Camilla dan Steven. Mereka pun langsung keluar dan meminta Lou untuk masuk. Camilla tersenyum dan tak lupa berterima kasih akan kedatangan Lou. Saat memasuki kamar, Will meminta Lou untuk membukakan jendela kamar agar cahaya matahari masuk. Dia juga meminta Lou untuk mendekatinya. Lou pun segera berbaring sambil memeluk Will. Lou masih berharap akan mengurungkan niatnya, tapi Will beralasan bahwa dunia akan lebih baik tanpa dirinya. Will ingin sekali menatap wajah Lou, tapi gadis itu malah menyembunyikan wajahnya. Mereka berciuman singkat, tetapi sangat emosional. Tanpa terasa, Will menetikan air mata. Camilla dan Steven yang mendengar percakapan mereka tak kuasa menahan air matanya yang pilu. Akhirnya proses suntik mati pun dilakukan. Dan film Me Before You pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.